berikutnya adalah kita memberikan arus listrik ya ini kita colokan ke sini dikasih listrik dulu kasih tegangan ya oke sudah masuk tegangannya begini perhatikan motor ya dinamo ya ini mutar ini sekarang mutarnya kemana nih sebentar tunggu dia berhenti dulu oke ini mutar searah jarum jam ke kanan yang kuning kabel kuning sekarang kita pindah ke yang warna merah ini harus arah sebaliknya ke kiri coba tempel nah perhatikan ini mutar arah sebalik Oke teman-teman kita jumpa lagi ya sehat selalu semoga ya teman-teman dibudahkan segala rezeki nya Amin nah video kali ini teman-teman saya akan berbagi ya dengan teman-teman dua cara mudah kita mengetahui kondisi dinamo untuk mesin cuci jadi misalnya kita dapat mesin dinamo nya nih misalnya kita dapat dinamo atau mungkin mesin cuci kita sendiri kita pingin tes tadi mesin cuci normal kok enggak muter gitu kan ya Apakah dinamo saya baik-baik saja nah ini ada contoh ya teman-teman nah kebetulan dinamo ini sudah enggak ada labelnya ya harusnya kan di sini ada stiker tuh jadi ada keterangan di sini untuk kabel yang ada di sini kemana aja tuh dia ada keterangan tapi udah enggak ada ya ini sudah hilang keterangannya nah jadi di sini kita akan cari tahu kondisi dinamo ini masih bagus atau tidak dengan cara yang mudah saja namun kita harus menyiapkan beberapa alat ya untuk membantu kita mengeceknya ya salah satunya kita siapkan ini ya eh multitester teman-teman bisa gunakan multitester analog aja nanti bisa putar di skala 10 seperti ini ya di Om ya coba testernya kita pastikan dulu testernya berfungsi ya Oke setelah itu yang kita siapkan lagi kapasitor ya ini boleh pakai yang 8 mikro atau 10 mikro buat buat sorry maaf buat kita ngetes ya bisa pakai 10 mikro atau 8 mikro bisa pakai 10 ya untuk ngetes ya ini 10 mikro kemudian kita juga siapkan kabel AC nih ya kita hanya gunakan disini dua saja ya kalau sini ada tiga yang kuning strip hijau ini teman-teman nggak usah pakai ya kita gunakan dua ini saja pasah sama netral ya oke nah seperti apa cara kita mengetesnya tonton terus ya teman-teman sampai selesai ya mudah-mudahan kan teman-teman setelah ini bisa langsung praktek dan jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini ya bantu subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Oke untuk langkah awal kita ambil multitester ya ini tapi teman-teman pastikan dulu ya bahwa dinamo ini enggak macet karena kadang-kadang ini macet di putar berat jadi ini pastikan lancar seperti ini ya Nah lalu disini kan ada tiga kabel nih ini yang teman-teman kalian harus pahami kalau mesin cuci itu tidak semua warna kabelnya ini sama ya jadi disini ada yang warna biru-biru sama merah sama hijau atau mungkin seperti ini merah kuning putih jadi disini tidak usah jadi patokan ya maksudnya kita eh warnanya kan beda-beda jadi kita bisa nanti mengukurnya pakai multitester itu sebab tadi di awal saya bilang kan disini kalau masih ada stiker labelnya ini kita bisa tahu kan yang mana yang kapasitor mana yang ke strom utama Oke kemudian kita akan tester ya setelah kita putar di skala Om ya maksudnya kita putar di skala 10 maksudnya pakai Om ya tester analog aja lalu kita akan tester ketiga-tiga kabel ini ya kita bisa mulai dari mana aja ya jadi gini ketika kabel ini ketika kita tester ya ini harus nyambung jadi nanti jarum testernya akan bergerak naik ya ketiga-tiganya kita mau mulai dari mulai dari mana aja bebas bisa mulai dari merah-merah terus ke warna kuning oke jarum multitester bergerak kemudian yang kuningnya kita lepas yang merah tetap di sana kita pindah ke warna putih misalnya sini oke tetap gerak ya multitesternya ini bolak-balik sama aja temen-temen ya jadi kamu kita mau bolak kesini bolak-balik sini nggak masalah ya sama aja bebas nih kesini lalu kita coba lagi ke kuning kuning sama putih ya kuning putih kita balik lagi ya kita balik kesini lagi nah jadi kalau seperti ini kita bolak-balik semuanya ini dia bergerak naik artinya gulungan yang di dalam sini tuh masih terhubung nah lalu ini nggak kalah penting ya temen-temen kalian kalau sudah pasti nih eh tiga-tiga ketiga-tiga kabel ini semua terhubung selanjutnya kita akan tes ya karena kadang-kadang mod dinamo ini suka ini suka koslet kan ini suka apa ada setrumnya atau bisa nyetrum nah caranya gampang satu-satu aja dari sini misalnya kita dari merah ya merah sini tempel kita ke bodi nih ini bodi ini tempel satu ini tester enggak boleh bergerak ya kalau dia bergerak ini pasti ada sorti koslet teser jalan ya nah jalannya saya tes dulu tesnya jalan nih kita pindah lagi ke warna putih nih sini lagi mantep ya ke kuning ini bahwa tidak tidak nyetrum tidak nempel apa ground body kalau enggak bisa setrum kalau begini sudah aman ya kalau misalnya ada begini teman-teman nempel ke sini dia ada naik berarti ini sudah short ya Oke sampai disitu teman-teman udah bisa paham ya lalu sekarang kita akan mengetes dengan menggunakan kabel AC ya ini kita singkirkan multitester nya nah ini kan kabel AC sudah kita siapkan ya pastikan kabel AC ini terhubung ya jangan nanti kabel AC nya putus lagi kemudian kapasitor saya gunakan yang 10 mikro aja untuk kita mengetes oke nah kita ini sekarang mau pengen tahu kan ini yang mana nih yang 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 ke kapasitor mana yang ke kapasitor mana yang ke strum utama ya nah ini teman-teman nggak usah bingung ya ini teman-teman bisa mulai dari mana aja bebas ya bebas ya ini jadi tidak mesti harus pada satu kabel maksudnya tidak mesti harus berpatokan pada warna kabel ya kita misalnya mulai dari sini nih ya kita ambil salah satu ya ini ujungnya si kabel AC yang mana aja bebas kita hubungkan misalnya nih ke warna putih sini satu ya nih oke lihat ini kan ke warna putih sudah saya sambung yang dari dinamo ke kabel AC sudah ya ini nggak dipakai ya Bro cuma dua aja nah sisa yang dua ini merah sama kuning ya kita coba hubungkan ke kapasitor ini bolak-balik sama aja jangan takut ya tapi teman-teman saya ingatkan pakai sendal ya pakai sendal saat ngetes begini sama jauhkan dari jangkauan anak-anak sama di lokasi kita jangan sampai ada air karena ini setrum kan jadi kita harus safety ya jangan ada anak-anak dekat kita harus jauh-jauh dan pakai sendal jangan ada air juga dibawah kita ya jadi harus aman nah sudah seperti ini Bro ya berarti kan masih tinggal satu nih yang belum terhubung nih Nah kita akan posisikan disini solasi kertas lem solasi ya supaya kita lihat ini dia berputar nggak karena ini yang benar nih harus mutarnya kiri-kanan ya tidak boleh satu arah kalau satu arah itu salah jadi misalnya dites dia muter ke sini nanti selalu dia mesti balik ke sini ya dia harus dua arah nah karena ini mesti dites ya takut takut dia mental teman-teman sebenarnya kalau nggak ada alat ini boleh pakai kaki aja injek ya ini saya akan jepit diragung seperti ini karena bukan apa-apa takut mental ya jadi kalau teman-teman nggak punya alat begini teman-teman pakai kaki aja atau dua orang ya satu orang tahan sebaiknya sih pakai itu ya pakai sarung-sarung tangan ya lebih aman pakai sarung tangan ini saya jepit dulu oke nah oke seperti ini kira-kira ya Bro nanti kita akan tes ini dia berputar atau tidak jadi setelah kita menyambung kabel kabel seperti ini tadi ya masih ada satu kabel kan ini yang dari AC ya strok AC nah berikutnya adalah kita memberikan arus listrik ya ini kita colokan ke sini dikasih listrik dulu kasih tegangan ya oke sudah masuk tegangannya setelah itu ini kita akan adu ya Nah kan tadi ada satu kabel nih yang ini belum kita sambung yang ini yang dari AC nah kalau ini memang benar ini pasti akan muter kalau dinamonya itu setelah kita tester semuanya masih normal ya oke sekarang kita hubungan ini kemana aja bebas jadi yang setiap satu ini kita tempel aja begini perhatikan motor ya dinamo ya ini muter ya ini sekarang muternya kemana nih sebentar tunggu dia berhenti dulu oke ini muter searah jarum jam ke kanan yang kuning kabel kuning sekarang kita pindah ke yang warna merah ini harus arah sebaliknya ke kiri coba tempel nah perhatikan ini muter arah sebaliknya ke kiri lepas dulu sebentar tunggu sampai dia berhenti ya betul ya jadi seperti itu ya kita coba sekali lagi kalau yang kuning ini ke kanan lepas dia berhenti Hai yang satu lagi ini harus ke arah sebaliknya kalau tadi searah jarum jam ini mesti berlawanan arah jarum jam nah paham ya teman-teman jadi seumpamanya teman-teman disini ini sebentar saya cabut dulu ya Nah jadi saya jelaskan lagi ya teman-teman jadi ini seumpamanya teman-teman udah coba gini nggak bisa ya ini bolak-balik aja tapi perlu diingat hati-hati kadang-kadang ini suka nyimpan strum ya kapasitor jadi di persikin dulu dikini karena sudah api cabut dulu kabel utamanya harus kita persikin gini ini aman ya jadi gini teman-teman ini kalian nggak usah patokan warna kabel jadi kalau tadi kan ini kebetulan saya dapat nih yang pasal langsung ya ini dapat putih ya kalau teman-teman misalnya mau coba dari sini ke sini bisa merah cuman kalau dia kita pindah ke sini ini nggak akan benar dia bisa cuma satu arah satu arahnya lagi atau nggak mau atau bisa dia dengung atau mau pakai yang kuning misalnya ke kabel AC sini bisa jadi dibolak-balik aja sampai ketemu mana yang benar-benar itu adalah dia kayak tadi ya sekali kita tancapkan dia ke kiri atau dia ke kanan nah kira-kira udah bisa tangkap ya teman-teman ya jadi seperti itu ya bro sedikit saya jelaskan boleh ini pakai 10 mikro atau 8 mikro ya semoga videonya manfaat ya teman-teman selamat mencoba dan salam sukses selalu teman-teman maaf bila ada kekurangan kita hanya berbagi bukan ngajarin ya thank you teman-teman jangan lupa di subscribe bye